Gara-gara sembunyi di dalam tempat sampah saat main petak umpet, anak ini tidak sengaja terbuang ke dalam truk sampah. Diberitakan oleh Mirror, Elias Quezada, bocah 7 tahun itu, sedang bermain petak umpet di depan rumah neneknya di kota Hillsborough, Florida. Sesaat kemudian, ia menemukan tempat bersembunyi yang sempurna, yaitu di dalam tempat sampah. Dan kebetulan sekali, saat Elias bersembunyi, sampah di lingkungan rumahannya sedang dikumpulkan oleh petugas. Petugas kemudian menggerakkan lengan mekanik truk sampah untuk mengambil tempat sampah itu dan membuang isinya ke bagian belakang truk, tanpa mengetahui ada seorang anak laki-laki di dalamnya. Saya diangkat dan dilempar ke tempat di mana saya akan menjadi mashed potato. Saya berpikir, ini mungkin menjadi akhir bagiku, kata Elias kepada WFLA, seperti yang dikutip dari Light Bible. Untungnya, petugas yang juga mengendarai truk sampah tersebut sudah dilatih untuk mengamati setiap tempat sampah yang dibuang melalui CCTV. Waldo Fidele, yang saat itu sedang bertugas, mengatakan bahwa ia melihat sesuatu terjatuh dari tempat sampah dan segera mematikan pisau penghancur di bagian belakang truk. Fidele kemudian menelepon 911 dan keluar dari truknya. Mendengar Elias yang berteriak minta tolong, Fidele langsung menenangkannya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sementara itu, nenek Elias yang bernama Carmen Salazar ingat bahwa Elias keluar beberapa menit sebelum ia tiba-tiba mendengar suara mesin truk dan seseorang berteriak. Salazar bersyukur karena Fidele melihat CCTV pada saat itu dan bertindak cepat. Kalau tidak, mungkin Elias tidak akan hidup. Yah, namanya juga anak-anak yang sedang bermain. Tapi yang paling penting, bocah itu selamat.